Sebenarnya Casey ini sendiri ya pernah punya hubungan khusus lah sama PDD selama dia di handle oleh PDD. Lalu pada November tahun 2023 tiba-tiba Casey ini mengajukan sebuah gugatan yang mengandung serangkaian tuduhan serius terhadap PDD. Yang mana dia mengatakan selama dia di handle oleh PDD, dia itu diruda paksa alias diperkaos dan mengalami pelecehan yang sangat merugikan dia. Yo geng tekan tombol subscribe geng skrp Hey yo what's good welcome back to kamar jiri Oke hari ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang menggemparkan dunia entertainment internasional. Sebelumnya gue pengen nanya dulu ke kalian, kalian kenal gak sama orang ini? Pernah tau gak dia siapa? Ya mungkin buat teman-teman penikmat musik R&B, musik hip-hop, rap pasti bakal familiar dengan wajah tersebut. Nah orang ini dikenal dengan nama PDD atau PuffDD. Dia secara simpelnya nih ya merupakan orang di balik layar atas kesuksesan banyaknya artis atau selebriti Hollywood sekarang. Terkhususnya penyanyi R&B dan juga hip-hop rap. Salah satu yang dia bikin terkenal itu ada Asher, terus turunannya ada Chris Brown dan bahkan sampai Justin Bieber juga itu ada jasanya si PDD ini yang membuat Justin Bieber itu bisa terkenal. Nah tapi geng, untuk sekarang gue gak pengen ngebahas soal jasa-jasanya dia dalam membesarkan nama-nama selebriti dunia ini. Tetapi justru kita bakal ngebahas skandal yang baru saja terjadi yang menimpa si PuffDD ini atau PDD ini. Yang mana nih ya? Mungkin kalian akan berpikir kayak orang-orang seperti dia ini ketika membesarkan nama artis, misalkan dari si artis itu kecil sampai dewasa, dia didik, dia bikin namanya jadi besar dan jadi orang terkenal. Nah biasanya nih orang bakal minta imbalan, imbalannya bisa berupa uang atau justru kalau jahat dia akan meminta icip-icip gitu kan. Icip-icip terhadap si artis yang dia besarkan ini. Dan itu kayaknya sudah banyak terjadi. Nah salah satunya PDD ini juga melakukan hal itu geng. Tapi yang gilanya adalah icip-icip yang dilakukan oleh PDD itu gak cuma terhadap artis-artis perempuannya. Tetapi dia juga nyicipin artis-artis laki-lakinya termasuk kabarnya nih Justin Bieber pun dia cicipin. Dan sekarang hal itu menjadi skandal yang membuat PDD diincar oleh banyak pihak dan sampai-sampai dia harus melarikan diri, kabur, mengasingkan diri ke sebuah pulau yang ya disana dia gak bisa ditangkap. Nah apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus ini gue pengen ngajak kalian untuk membahas secara lengkap langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Oke sebelum kita bahas ke kasusnya mungkin kita berkenalan dulu dengan profile nih orang backgroundnya seperti apa gitu ya. Jadi PDD ini atau Puff Didi ini memiliki nama asli Sean Combs. Dia ini adalah seorang rapper terus dia produser serta eksekutif produser juga. Dia pengusaha atau pebisnis dan juga dia menjadi ikon budaya hip-hop rap di Amerika Serikat sana. Dia ini lahir di Harlem, New York pada tahun 1969. Dan dia harus ditinggalkan oleh ayahnya menjadi seorang anak yatim gara-gara ayahnya ini tertembak. Akhirnya Sean Combs atau PDD ini dibesarkan oleh sang ibu yang menjalani hidup sebagai single mother yang membuat Sean Combs atau PDD menjalani kehidupan yang cukup keras. Tapi dari kecil dia sudah menunjukkan dia punya bakat dalam berbisnis. Singkat cerita nih ketika dia kuliah yang mana di masa itu dia kuliah di Universitas Howard, dia sudah menunjukkan bakat dalam dunia pekerjaan. Dia sambil kuliah bekerja di sebuah label rekaman yang bernama Uptown Records dan dia disana awalnya menjadi pegawai magang terlebih dahulu. Namun karena kemampuan dia cukup bagus akhirnya dia dinaikkan jabatannya dalam tempo waktu yang begitu cepat. Dan kenaikan jabatannya ini ternyata memicu semangat dia untuk membuat label rekaman sendiri. Yang mana pada akhirnya dia pun mendirikan label sendiri dengan nama Bad Boy Records. Dan dia mendirikan label itu pada tahun 1993. Di era tahun 1990-an tersebut, Bad Boy Records ini tiba-tiba menjelma menjadi sebuah rekod label yang begitu besar geng. Sangat terkenal lah, sangat terkenal dan menghasilkan artis-artis yang berkualitas. Dan Sean Combs ini sudah mulai dikenal dengan nama panggungnya yaitu PDD atau Puff Didi. Dia membimbing karir para artis legendaris seperti salah satunya The Notorious B.I.G. Terus ada Mary J, Usher dan masih banyak lagi. Dan dia menjelma menjadi seorang trendsetter atau orang yang dipandang lah. Menjadi tolak ukur, kalau pengen sukses ya harus bersama PDD di saat itu. Dan dia membentuk power untuk para artis hip-hop di pantai timur. Lalu setelah dia sukses di dalam bidang musik, dia merambah ke bisnis lain yaitu brand plotting yang bernama Sinjon. Nah Sinjon ini sukses berat pada tahun 1998 yang membuktikan kecerdasan dari bisnis PDD ini memang gak bisa diragukan. Dan setelah itu di berbagai bidang bisnis, dia ini sukses berat. Bisnis minuman keras, bisnis kasino, bisnis klub. Pokoknya semuanya sukses di tangan dia. Nah semenjak saat itu dia disegani dan menjadi sangat berpengaruh di dalam setiap industri bisnis di Amerika. Lalu geng, setiap artis yang dibesarkan oleh dia kan semuanya tuh jadi bintang. Nah tiba-tiba nih setelah artis-artis tersebut jadi bintang, mulailah artis-artis tersebut mengungkapkan keresahan mereka yang selama ini mereka pendam. Yang mana mereka mengaku kalau selama mereka di handle oleh PDD atau PuffDD ini, mereka mendapatkan pelecehan. Beberapa di antaranya yang angkat bicara atas kasus pelecehan yang dilakukan oleh PDD adalah Asher dan juga Justin Bieber. Yang mana pada awalnya orang-orang mengira kalau artis-artis pengen ngejatuhin dia, ngejatuhin si PDD. Tapi lama-lama kok makin banyak yang speak up, makin banyak yang mengaku kalau mereka pernah di icip-icip sama si PDD. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tuduhan praktik icip-icip atau pelecehan yang dilakukan oleh PDD. Kita awali dulu dengan seseorang yang pertama kali speak up tentang kasus ini. Orang tersebut adalah mantan rekan serta penyanyi sekaligus penulis lagu yang bernama Cassandra Elizabeth Ventura. Dia biasa dikenal dengan nama Casey. Sebenarnya Casey ini sendiri ya pernah punya hubungan khusus lah sama PDD selama dia di handle oleh PDD. Lalu pada November tahun 2023, tiba-tiba Casey ini mengajukan sebuah gugatan yang mengandung serangkaian tuduhan serius terhadap PDD. Yang mana dia mengatakan selama dia di handle oleh PDD, dia itu diruda paksa alias diperkaos dan mengalami pelecehan yang sangat merugikan dia. Casey ini juga mengungkap pelecehan tersebut dia alami selama lebih dari 15 tahun baik dalam bentuk fisik maupun mental yang dilakukan oleh PDD. Pada awalnya semua orang tuh kayak ya udah sih mewajarkan gitu kan. Ya namanya juga dulu mereka pasangan ya kan terus tiba-tiba putus terus si Casey ini gak terima. Orang-orang awalnya ngiranya gitu dan juga kan itu normal gitu antara perempuan dan laki-laki. Dan di Amerika Serikat terkadang ada aja orang yang ya mentalnya agak kurang melakukan hubungan gitu-gitu dengan cara kekerasan. Nah namun Casey ini mengungkapkan kalau dia tidak hanya mengalami kekerasan atau pelecehan yang biasa-biasa. Dia sempat disuruh untuk memakai obat-obatan terlarang. Disuruh untuk main dengan pekerja gitu-gitu tapi laki-laki. Jadi kayak disikat rame-rame gitu dia sendiri dan juga sampai mengalami kekerasan fisik. Dan di saat itu sebenarnya Casey sangat takut mengungkapkan hal ini karena dia tahu pengaruh dari PDD ini sangat besar. Bisa-bisa dia dihabisi karena PDD memiliki banyak uang. Di saat itu dia juga mengungkapkan tahun 2019 sebenarnya hubungan dia dengan PDD udah gak ada lagi. Tapi dia sempat bertemu dengan PDD secara terpaksa dan lagi-lagi PDD melakukan ruda paksa terhadap Casey. Lalu hal ini menjadi heboh geng. Di saat itu banyak orang yang mengecam PDD tetapi ya gak terlalu besar lah gelombang kebencian dari para fans. Dan Casey di saat itu mengajukan tuntutan karena dia merasa dia ketakutan dia mengalami gangguan mental gara-gara kejadian tersebut. Lalu pada akhirnya nih geng ya. Ada cara yang dilakukan oleh PDD ini untuk menyangkal semua tuduhan Casey. Ya karena dia banyak uang dia akhirnya memilih untuk mencari jalan damai dengan memberikan sejumlah uang kepada Casey. Pengacara dari PDD yang bernama Ben Brafman dengan tegas menyangkal semua tuduhan dari Casey. Dan dia mengatakan kalau Casey ini fitnah. Dia bilang Casey ini cuma menuntut uang sebesar 30 juta USD. Dan itu bersedia diberikan oleh PDD. Walaupun pada awalnya pihak PDD mengatakan kalau ancaman tersebut ya tidaklah relevan. Dan mereka gak mau menuruti permintaan uang sebesar itu. Casey di saat itu hanya memperjuangkan keadilan buat dia. Namun karena PDDnya banyak duit dia malah membalikkan fakta melalui kuasa hukumnya. Dengan menuduh Casey ini hanya mencari sensasi dan ingin memperkaya diri dengan memeras PDD. Sampai pada akhirnya penyelesaian damai pun akhirnya dicapai oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 November tahun 2023. Dengan rincian jumlah penyelesaian yang tidak diungkapkan kepada publik. Di saat itu entah berapa nilai yang diterima oleh Casey dan dia diminta untuk tutup mulut. Karena Casey di saat itu juga berpikir kalau dia memperpanjang kasus ini bisa-bisa dia akan semakin rugi karena menghadapi seorang PDD yang punya banyak uang. Nah jadilah akhirnya di saat itu berdamailah mereka geng. Nah lalu gara-gara si Casey ini sudah berani speak up mulai muncul nih korban-korban dari PDD yang lain yang mulai mengambil langkah untuk speak up juga. Nah mereka mulai mengungkapkan satu demi satu kejahatan yang dilakukan oleh PDD ini. Nah kali ini tuntutan datang dari Gina Huin yang merupakan seorang model yang menuduh kalau PDD juga melakukan hal yang sama kepada dia. Nah bahkan di sebuah podcast yang berjudul Tasha K di episode Unwind, Gina ini juga mengungkapkan kalau dia pernah diminta untuk berhubungan dengan PDD. Yang mana ketika itu Gina masih berumur sekitar 21 tahun pada tahun 2014. Ketika gue cari informasinya ternyata emang bener mereka ini ada hubungan lah. Tapi dari tahun 2014 itu gak ada yang tahu kalau mereka ini punya hubungan. Baru ketahuan tuh tahun 2019 ketika ada sebuah foto yang tersebar. Nah jadi bisa dikatakan ketika si PDD ini memiliki hubungan khusus dengan Casey tadi, nah dia juga memiliki hubungan khusus dengan Gina. Nah Gina mengungkapkan kalau PDD ini juga melakukan pelecehan serta tindakan kekerasan kepada dia sampai pernah perutnya itu diinjak oleh PDD sampai membuat dia itu sesat nafas. Gina juga tidak jarang dipukul bagian kepalanya dan sering sekali PDD ini membanding-bandingkan Gina dengan si Casey tadi. Nah lalu ternyata PDD sempat punya anak dengan si Gina ini dan PDD menawarkan uang sebesar 50 ribu dolar untuk bisa menggugurkan anak tersebut. Nah tapi permasalahan dengan Gina ini tidak terlalu dibesar-besarkan karena di saat itu lagi-lagi orang-orang menganggap dia adalah perempuan yang ingin memeras PDD. Sudah dua perempuan nih geng yang menuntut PDD dan di saat itu orang-orang masih belum menanggapi serius apa yang dilakukan oleh PDD karena kekerasannya dilakukan kepada perempuan. Nah sampai pada akhirnya nih geng tiba-tiba muncul sebuah tuduhan atau sebuah tuntutan nih dari seorang laki-laki yang mana dia ini adalah seorang produser musik yang bernama Rodney Jones Jr. atau dikenal dengan nama Lee Roth. Pada tahun 2022 dan 2023 Rodney Jones ini memang terlibat project atau pembuatan sebuah lagu untuk albumnya PDD. Judulnya itu adalah The Love Album of the Grid. Dan di saat itu Jones mengatakan kalau dia selama memproduksi lagu itu sempat tinggal bersama PDD selama berbulan-bulan. Pokoknya sampai album tersebut jadi. Jones mengaku selama dia tinggal dengan PDD, PDD ternyata pernah nyicipin dia geng. Jadi di saat itu dia ngaku kalau ya selama tinggal itu PDD ini melakukan pelecehan kepada dia berhubungan gitu-gitu sama dia dan dia terpaksa mau melakukan hal itu. Kalau enggak dia diancam oleh PDD dan bahkan nanti takutnya karirnya hancur. Nah selain itu yang lebih menyakitkannya adalah PDD ini sempat menyuruh Jones ini melakukan hubungan gitu-gitu dengan pria lain yang merupakan teman penyuka sesama dari si PDD sendiri. Dan Jones diminta untuk melakukan hal itu supaya hasratnya PDD itu semakin bangun. Kelih banget enggak tuh. Selain itu Jones ini juga mengungkapkan kalau di masa itu dia benar-benar enggak berani ngelawan PDD. Dan PDD ini mendoktrin Jones untuk meyakinkan Jones bahwa perbuatan tercelah seperti itu adalah hal yang normal. Dan itu merupakan salah satu cara agar dia bisa menjadi terkenal di dalam industri musik. Dan Jones itu akhirnya terdoktrin karena dia dijanjikan oleh PDD akan diberikan ketenaran, penghargaan atau award gitu ya. Dan juga manfaat-manfaat lainnya lah untuk menjadikan Jones ini orang kaya lah ibaratnya. Dan di saat itu Jones sudah terpengaruh dan akhirnya menuruti permintaan PDD untuk terus melayani nafsu bejatnya PDD kepada dia. Lalu akhirnya karena sudah mulai banyak yang speak up, Jones pun memberanikan diri untuk menggugat PDD atas tuduhan telah melakukan pelecehan kepada dia di masa lalu. Di dalam dokumen gugatan tersebut itu ada sebanyak 73 halaman geng. Yang mana Jones ini merasa sangat dirugikan oleh PDD. Karena selama ini dia mengalami tekanan mental kalau mengingat hal tersebut. Kalau mengingat hari-hari di mana dia diperlakukan seperti seorang budak oleh PDD. Bahkan Jones mengatakan selama dia melakukan hubungan menjijikan itu, dia bahkan dipaksa untuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang dicampur dengan obat-obatan saat dia berada di rumah PDD di daerah California pada bulan Juli tahun 2023. Dan menurut keterangannya dia adalah ketika dia mengkonsumsi alkohol dengan obat-obatan tersebut, dia tertidur dan tidak sadarkan diri. Lalu keesokan paginya pada pukul 4 pagi dia terbangun di sebuah ranjang yang mana kondisinya sudah tanpa busana. Di sebelahnya dia ada laki-laki yang gak dia kenal tapi dia tahu itu adalah pekerja gitu-gituan. Yang mana dia dan laki-laki tersebut menjadi pemuas nafsu bagi PDD. Menjijikan banget geng, tapi ini adalah kisah nyata. Dan Jones juga menyebutkan Universal Music Group dan beberapa petinggi perusahaan tersebut sebagai tergugat di dalam gugatannya ini. Nah karena kenapa? Selain dia menggugat PDD yang telah melakukan pelecehan, dia juga menggugat para petinggi dari Universal Music Group karena merasa dia selama ini terjebak dan tidak dibayar secara layak oleh mereka sebagai seorang produser dalam album The Love Album tersebut. Nah namun lagi-lagi nih geng, yang namanya orang kaya gitu ya. PDD kali ini menggunakan seorang lawyer atau pengacaranya yang bernama Sean Holly. Yang mana Sean Holly ini menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan, kalau si Jones yang memiliki nama panggung Lirot ini tidak lebih dari seorang pembohong yang mengajukan gugatan 30 miliar USD tanpa malu-malu untuk mencari bayaran yang sebenarnya tidak pantas alias melakukan pemerasan. Nah di saat itu mereka mengatakan kalau si Jones ini hanya memeras dan pihak dari PDD memiliki bukti yang jelas semua tuduhan itu tidak berdasar. Lalu pengacara dari PDD mengatakan mereka sudah berupaya untuk melakukan koordinasi atau ngobrol langsung sama pengacaranya si Jones. Pengacaranya si Jones itu bernama Tyron Blackburn. Namun di saat itu upaya komunikasi mereka diabaikan oleh si Jones dan juga pengacaranya yang bernama Tyron Blackburn ini. Di dalam gugatan awal disebut-sebut gugatan yang diajukan oleh Jones itu sebesar 30 miliar USD. Namun ternyata setelah itu malah dikoreksi katanya. Setelah dikoreksi pengacaranya yang bernama Tyron Blackburn tadi menjelaskan atas permintaan kompensasi yang diajukan oleh Jones itu bukan 30 miliar USD tapi melainkan 30 juta USD. Nah jadi jumlahnya itu diturunkan gitu geng dikoreksi. Nah itu adalah laki-laki pertama yang melakukan gugatan atau speak up atas pelecehan yang dilakukan oleh PDD. Gimana geng menurut kalian? Sejauh ini kita bercerita apakah kalian yakin kalau PDD ini melakukan pelecehan tersebut? Coba tinggalkan komentar di bawah nih. Nah sekarang kita lanjut ke pelapor atau penggugat selanjutnya. Ini banyak nih geng korbannya. Lalu selain itu ada lagi nih geng yaitu Asher. Asher ini bertemu dengan PDD. Pada saat itu usianya masih di bawah umur yaitu 14 tahun. Untuk saat ini bagi pecinta musik R&B siapa sih yang gak tau Asher lagu dia yang sangat terkenal itu tuh. Tenets, tetet, pasti tau lah semuanya. Gue gak mungkin nampilin nanti copyright gitu ya. Dari umur 14 tahun Asher ini sudah dibesarkan namanya oleh PDD. Jadi waktu itu Asher tanda tangan kontrak masuk ke dalam Bad Boy Entertainment. Atau record labelnya si PDD. PDD di saat itu menjadi produser dan memperkenalkan dunia entertainment serta dunia kemewahan atau kekayaan kepada Asher. Dan dia adalah orang yang sekaligus memperkenalkan kepada Asher tentang sisi gelap industri rekaman atau industri musik. Di dalam wawancara pada tahun 2012 dengan Oprah Winfrey. Asher ini mengaku kalau PDD ini memperkenalkan dia dengan narkoba serta pesta gitu-gituan. Bahkan di saat itu Asher masih remaja. Asher di saat itu merasa dia sangat-sangat tertekan geng. Karena ya umur dia belum siap untuk menerima semua kondisi itu. Dan dia sangat menyesal mengapa dia harus bertemu dengan PDD. Dan dia menekankan ya walaupun sekarang namanya begitu besar gitu ya. Dia menjadi kaya raya, terkenal. Ya semuanya berkat support dari PDD. Tetapi Asher benar-benar menyesal kenapa dia harus kenal dengan dunia-dunia yang belum sepantasnya dia kenal. Makanya dia bilang kalau PDD itu gak selalu menjadi contoh yang positif buat dia. Dan dia menyadari juga kalau pengaruh dari PDD tidak selalu mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik. Dan Asher menyimpulkan bahwa dia harus menjauh dari PDD segera untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Nah makanya dia akhirnya lebih memilih untuk keluar dari lingkarannya PDD atau keluar dari Bad Boy Records dan membuat record labelnya sendiri. Ya mungkin bagi orang-orang di saat itu dianggap dia ini berhianat. Tetapi aslinya dia justru menyelamatkan dirinya sendiri geng. Dan bahkan belum lama ini dikatakan kalau Asher sampai sudah terkena penyakit kelamin loh geng. Nah ini semua berawal dari perkenalan dia dengan PDD yang mana itu sampai membuat dia kecanduan dengan yang namanya wanita. Sampai pada akhirnya Asher hampir saja dituntut oleh salah satu pegawainya. Karena dia berhubungan intim dengan pegawainya tersebut dan pegawainya juga ikut tertular penyakit. Nah lalu geng di tengah-tengah semua orang sedang menyerang PDD dan nama dia benar-benar buruk saat ini. Tiba-tiba pada tanggal 27 Maret tahun 2024 kemarin lembaga penegak hukum federal itu mengumumkan penemuan sejumlah senjata api ilegal saat mereka menggeledah rumah dari PDD yang berada di Los Angeles dan juga di Miami. Nah barulah terungkap di saat itu kalau PDD telah menjadi fokus investigasi kriminal oleh pihak federal sebagai hasil dari serangkaian tuntutan hukum yang akan dia hadapi. Nah lalu ada beberapa orang yang menjadi saksi sekaligus menjadi pelapor atas tuduhan yang lebih gila lagi nih geng terhadap si PDD ini. Jadi ada 3 orang wanita dan 1 orang pria yang profilnya tidak disebutkan gitu ya. Mereka mempunyai bukti-bukti atas keterkaitan PDD dengan bisnis yang benar-benar ekstrim yaitu perdagangan perempuan, pelecehan juga, dan juga bisnis narkoba yang cukup besar. Nah di tengah penggerbakan tersebut lah akhirnya polisi juga mengetahui kalau PDD ini mengoleksi senjata ilegal. Dan untuk saat ini PDD sedang menjadi target pemeriksaan intensif dari pihak otoritas Amerika Serikat. Jadi dia sedang berurusan dengan hukum. Nah namun geng, dari pihak PDD sendiri melalui lawirnya yang bernama Aaron Dyer itu mengatakan kalau penggeledahan yang dilakukan di rumah PDD oleh otoritas terkait itu adalah sebuah pelanggaran yang dianggap berlebihan. Dan pengacaranya juga bilang kalau anggota keluarga dari PDD itu gak ada satupun yang ditahan atau ditangkap. Memang tujuan dari para otoritas terkait ini adalah untuk menangkap PDD. Lalu menurut pengacaranya lagi, dikatakan sampai detik ini semua tuduhan terhadap PDD itu gak ada yang bisa dibuktikan. Ya kecuali penemuan senjata api tadi. Itu juga penemuan senjata api tidak termasuk ke dalam laporan. Ditemukan oleh pihak kepolisian secara gak sengaja. Tapi ya berbicara tentang kepemilikan senjata api, kayaknya sih untuk hal itu banyak sekali orang-orang kaya di Amerika sana yang memiliki benda tersebut. Dan bahkan warga sipilnya juga secara bebas melakukan pembelian dan penjualan senjata api gitu ya. Jadi gak heran. Nah tapi yang sedang diincar adalah permasalahan pelecehan, terus juga perdagangan perempuan, dan juga bisnis narkobanya. Nah sampai saat ini tuh belum ditemukan. Lalu akhirnya nih geng, di saat itu PDD benar-benar tidak bisa ditemukan. Dia kabur entah kemana. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ramainya pembicaraan tentang penggerbekan dia, tiba-tiba masalah baru muncul lagi. Yaitu masalah kali ini adalah dengan Justin Bieber. Jadi tersebar sebuah video yang sangat ramai sekarang, yaitu sebuah video yang menampilkan PDD sedang mengkonfrontasi Justin Bieber. Yang mana pertemuan awal Justin Bieber dengan PDD itu gara-gara dikenalkan oleh Asher, yang kemudian PDD sering mengundang Justin secara pribadi ke rumahnya. Di saat itu, PDD ini sering sekali memberikan hadiah-hadiah yang entah untuk apa tujuannya. Hadiahnya itu hadiah yang mewah, termasuk mobil sekelas Lamborghini. Di tengah penyelidikan, ternyata tiba-tiba muncul sebuah video yang cukup ramai juga di Youtubenya Justin Bieber yang berjudul Justin Bieber's 48th Hour with Didi. Video tersebut memicu kekhawatiran netizen karena orang-orang justru mencurigai. 48 jam, mereka bareng-bareng. Ditambah lagi dengan ya si PDD ini kan punya kelainan equal gitu ya, punya kelainan suka tusuk kanan, tusuk kiri. Tiba-tiba Justin 48 jam sama dia ngapain? Awas loh Justin, nanti gak bisa ee-e loh. Bisa-bisa Justin nanti kena ambilin. Bahaya. Ingat, PDD itu black people, black mamba, gede banget. Ente gak macem-macem, terrobek. Oke? Nah, di saat itu juga, para fansnya Justin Bieber bertanya-tanya. Ini kan kejadiannya udah cukup lama, yaitu pada saat Justin Bieber masih berumur 15 tahun dan PDD sudah 40 tahun. Video tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dengan komentar dari para fans yang mengecam PDD dan menyebutnya creepy alias ya menakutkan lah gitu. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Justin pasti telah melalui beberapa peristiwa mengerikan sebagai bintang cilik yang dibesarkan oleh Usher dan juga PDD di saat itu. Yang otomatis, ya kemungkinan besar Justin Bieber sudah mengalami pelecehan juga. Nah, di saat pemberitaan ini ramai yang sebenarnya khawatir gak cuma para fans. Sampai-sampai orang tua Justin Bieber pun ikut khawatir. Karena di saat itu kan ya semuanya diserahkan oleh orang tuanya kepada Usher. Dan mereka sangat kecewa mengapa Usher membiarkan Justin bersama PDD selama itu. Padahal Usher sendiri sudah tahu kalau PDD ini memiliki kelainan itu. Di dalam beberapa video YouTube nih geng ya, Ibunya Justin Bieber sampai mengungkapkan dampak dari Usher yang memperkenalkan Justin kepada PDD itu sangat merubah Justin. Makanya kalau kalian lihat Justin masa kecilnya dengan ketika dia dewasa itu ancur banget. Jadi anak yang bandel dan tiba-tiba tuh jadi bad boy gak jelas gitu. Yang mana ternyata menurut orang tua Justin, orang yang memperkenalkan Justin kepada ganja, kokain, dan narkoba-narkoba lainnya itu adalah PDD. Dan pada awal-awalnya Justin ini belajar minum alkohol, ya alkohol berat gitu ya, itu dari PDD juga di saat umur dia masih belum cukup. Nah akhirnya kedua orang tuanya ini sampai harus turun tangan untuk merehab Justin karena Justin sudah sangat terpengaruh dengan PDD. Lalu geng, setelah itu akhirnya Justin Bieber dimintai keterangan dan sampai dia angkat bicara, lalu Usher juga angkat bicara, mereka berdua mengatakan kalau mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan PDD dan mereka sudah sangat sadar kalau mereka selama ini salah karena terlalu dekat dengan PDD dan mengikuti cara hidupnya PDD yang benar-benar negatif. Nah dan mereka sebenarnya mengakui juga, walaupun mereka menjauhi PDD, tapi mereka tidak bisa memungkiri kalau karir mereka ini berjalan mulus ya berkat mereka berada ya di sirkelnya PDD juga. Tapi hal itu tidak bisa dibenarkan lah untuk membuat mereka merasa hutang budi kepada PDD. Karena kehancuran dari hidupnya Justin Bieber serta kehancuran hidup dari Usher itu karena pengaruh dari PDD juga. Dan mereka mengakui setelah mereka terlepas dari PDD, mereka harus menghadapi yang namanya lika-liku kehidupan untuk merubah kebiasaan mereka yang negatif. Mereka sampai harus menjalankan proses menghilangkan kecanduan, menghilangkan depresi dan juga beberapa masalah hukum yang mana itu muncul tiba-tiba setelah mereka menjauh dari PDD. Jadi cara main PDD itu adalah ketika ada orang yang berusaha menjauhi dia, dia akan bikin repot itu orang. Jadi akan dikait-kaitkan dengan hukum, tiba-tiba ada masalah lah, tiba-tiba ada kasus lah. Ya namanya juga orang banyak duit gitu geng. Nah akhirnya nih geng ya, semua ini sekarang sudah mencuat. Di umur PDD yang mulai tua, yang mana seharusnya dia sudah pensiun, menikmati hidup, menikmati kekayaan, sekarang dia justru harus menghadapi keadaan hidup yang pahit karena banyak sekali kerjasama-kerjasama yang mulai diputuskan dengan dia. Salah satunya adalah kemitraan bisnis e-commerce-nya dia yang bernama Empower Global, yang mengalami putus kontrak dengan beberapa merek terkenal karena merek-merek tersebut tidak mau terkena imbas akibat dari skandal yang sedang dihadapi oleh PDD. Merek-merek besar itu seperti salah satunya ada Suri, lalu ada Nudi System, Fullaba, dan juga Host of Takura yang secara resmi telah menghentikan kerjasama mereka dengan e-commerce yang bernama Empower Global milik PDD. Walaupun sebenarnya status hukum dari PDD ini masih dalam tahap penyelidikan, tetapi mereka nggak mau ngambil resiko. Brand-brand tersebut atau merek-merek tersebut melihat para pelapor dalam kasus pelecehan yang dilakukan oleh PDD itu bukan orang sembarangan. Ya, para artis, produser, termasuk Justin Bieber lagi. Yang mana brand-brand tersebut sangat mendedikasikan diri kepada kaum perempuan terutamanya dan juga mereka sangat peduli dengan kemanusiaan. Ya, sebenarnya inti dari semuanya adalah mereka nggak mau rugi lah. Nanti yang ada kalau mereka tetap kerjasama dengan PDD, yang ada mereka bangkrut karena ditinggalkan oleh konsumennya. Nah, itu dia, geng. Pemberitaan tentang PDD yang ternyata sangat-sangat menggelikan. Sejauh ini ya, gue sebagai penggemar musik rap, R&B, hip-hop gitu ya, yang gue lihat dari PDD itu adalah sebuah apa ya, kayak gambaran masa depan yang cerah lah. Cita-cita gitu ya, keren banget nih orang. Bisa membangun karir dan bisnisnya sejauh itu. Tapi setelah gue tahu semua di dalamnya itu ya begitu menjijikan gitu, gue jadi ill-feel banget dan geli banget. Ya, walaupun sebenarnya nggak ngefek juga buat dia ya. Kita geli, kita ill-feel, tetap aja dia lebih kaya gitu. Tapi kayak, wah kayaknya cukup deh. Gue nggak akan dengerin musik dia lagi. Gue nggak akan dengerin musik-musik rilisan dari record label dia lagi. Padahal gue suka banget salah satu artisnya dia itu yang bernama Machine Gun Kelly. Ya, kalian lihat ya Machine Gun Kelly yang ini. Nah, gue suka banget. Dan bahkan Machine Gun Kelly ini salah satu rapper kulit putih yang namanya terangkat gara-gara sign kontrak dengan PDD. Tiba-tiba nih, kalau kalian lihat ya, ini perbedaan antara Machine Gun Kelly ya, pertama-tama kali dia naik nih, sama sekarang. Yang mana kalian bisa lihat penampilannya itu kayak banci tau nggak loh. Antingnya itu kayak anting cewek, penampilannya itu kayak cewek seksi nggak jelas. Nah, semua ini terjadi setelah dia sign sama PDD. Dan ya memang sih pemberitaan tentang pelecehan terhadap dia nggak ada. Mungkin dia nggak speak up juga gitu ya. Tetapi ya secara keset mata kita bisa lihat sendiri ya. Mana yang lebih laki-laki gitu. Sebelum dia sign ke PDD, apa setelah dia sign ke PDD? Menurut kalian gimana? Nah, itu dia geng. Beberapa pembahasan tentang kasus pelecehan yang dilakukan oleh PDD. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih.